Hai teachers, welcome back in Accidental Teacher Channel Bersama saya, Miss Sari Accidental Teacher Talk Di video kali ini, saya masih akan mendiskusikan mengenai Platform yang dapat kita gunakan untuk blended learning Ataupun distance learning Dan kali ini, saya ingin mendemonstrasikan bagaimana caranya menggunakan Padlet Padlet adalah satu aplikasi yang mungkin bisa kita kategorikan Sebagai papan tulis digital Nah, dengan menggunakan Padlet Kita bisa berinteraksi bersama peserta didik atau peserta webinar Di halaman yang sama Serta nantinya, materi yang kita tinggalkan di Padlet Masih bisa direview oleh peserta didik lainnya Untuk itu, langsung saja kita demonstrasikan bagaimana caranya Menggunakan Padlet terutama di dalam kelas blended learning Ataupun distance learning Yuk, langsung saja Untuk memulai menggunakan Padlet Kita bisa langsung klik di sini Padlet Kemudian di sini kita bisa langsung melihat ada Padlet.com Atau bisa langsung saja ke website-nya dengan mengetik Padlet.com Kemudian kita langsung akan diarahkan ke halaman awal dari Padlet Nah, untuk memulai Padlet, tentu kita harus membuat satu akun ya Kita langsung masuk saja Kemudian kita bisa masuk menggunakan akun Gmail Akun Microsoft Ataupun akun EOS ya Di sini saya akan masuk menggunakan Google Setelah kita masuk, kita akan disubuhkan Satu penawaran dari Padlet Jadi, welcome to Padlet Which plan would you like to start on? Nah, kita bisa pilih apakah kita mau akun yang berbayar Atau akun yang basic, yaitu yang free Nah, biasanya kalau saya sih menggunakannya yang free Jadi, menurut saya untuk saya sendiri yang free saja sudah cukup Ya, karena biasanya setelah menggunakan Padlet Saya akan menghapus di Padlet itu Lalu bisa menggantinya dengan Padlet yang baru ya Jadi, kita pilih yang free saja Continue Tapi kalau mau yang berbayar juga tidak apa-apa Siapa tahu Padletnya digunakan begitu sering di kelas Nah, oke Ini dia Padlet dashboard dari Padlet Accidental Feature Nah, di sini ada beberapa pilihan yang bisa kita buat Ya, tapi sebelumnya kita mau berkenalan dulu dengan fitur-fitur yang ada di Padlet Ya, ada di sini Padlet-Padlet buatan yang pernah dibuat sebelumnya Atau Padlet yang disebar, yaitu Padlet yang saya sudah berikan kepada serta didik Padlet yang disukai, diarsipkan, dan sebagainya gitu Langsung saja kita mau buat contoh salah satu Padlet Di sini saya akan hapus dulu Padlet yang pernah saya buat Cara hapusnya gampang, kita klik titik 3 Kemudian kita hapus Padlet Nah, ketika kita akan menghapus Padlet Kita diminta untuk mengetikan kode verifikasi ya 4094 Nah, ini fungsinya siapa tahu Terklik untuk menghapus Maka ini harus diverifikasi dulu ya Hapus Nah, maka akan terhapus Kita coba buat Padlet yang baru ya Kita buat Padlet, klik buat Padlet Saat sudah mengklik buat Padlet Maka ada sekitar 7 bentuk Padlet yang bisa kita gunakan Ya, misalnya yang pertama adalah bentuk dinding Di mana kumpulan kontennya, tata letaknya serupa penyusunan batu bata Kemudian ada yang seperti daftar Nah, kalau yang ini dia seperti bentuk beranda Facebook atau beranda Twitter Nanti di akhir sesi saya akan menunjukkan beberapa contoh dari bentuk-bentuk Padlet ini Kemudian ada bentuk kisi ya Di mana kontennya dalam deretan kotak-kotak Ada bentuk dalam bentuk kolom Ada peta Ini khususnya untuk pelajaran yang berhubungan dengan menggunakan peta ya Ada bentuk kanvas, nah di kanvas ini bisa kita gunakan untuk brainstorming atau membuat mind map Dan kemudian yang terakhir ada dalam bentuk kronologi Tentunya ini bagus sekali ketika kita belajar sejarah Nah, yang ini nanti bisa kita eksplor Akan tetapi kita mau lihat dulu fitur-fitur dan cara memulai Padletnya Kita pilih salah satu contohnya yaitu saya ingin mendemonstrasikan dari bentuk dinding dulu Oke Nah, di sini ketika kita sudah membuka satu Padlet ya Dalam bentuk dinding ya Nah, biasanya seluruh fitur yang ada di setiap Padlet itu hampir sama Jadi, kita bisa memodifikasi apa-apa saja yang kita butuhkan di Padlet itu Jadi, baik itu dalam bentuk batu-bata yang ini Ataupun yang tadi dalam bentuk peta Mereka akan punya modifikasi atau pengaturan yang sama Nah, di sini saya ingin mengatur terlebih dahulu Ketika kita baru buka Padlet Biasanya mereka akan memberikan atau langsung menampilkan fitur modifikasi Atau pilihan modifikasi Atau biasanya kita sebut pengaturan ya Atau edit gitu Nah, di sini saya akan buat Padlet saya Misalnya saya buat di sini ke Science Class Nah, di sini judulnya kita bisa buat Kemudian kita bisa buat urayannya Icon Nah, di sini kita pilihan bisa pakai, bisa tidak Nah, kalau saya ingin pakai icon Biasanya ini bisa dalam bentuk emoji Ya, atau kalau kita mau menambahkan icon kita sendiri Itu bisa, kita bisa tambahkan dari sini gitu Ya, bisa dicari gambar, unggah, nempelkan atau ya sebagainya Atau mungkin bisa cari gambar dari website juga bisa Misalnya saya mau buat Oke, saya akan cari gambar Nah, respirator resistance Nah, seperti ini gambar paru-paru Atau yang ini Saya mau ambil yang ini gambarnya Nah, akan tampil sebagai icon dari kelas ini gitu Ya Nah, kemudian Di sini ada link Link untuk masuk ke Padlet yang ini Nah, biasanya ini kita bisa pilihan ya Saya biasanya nggak akan mengotak-atik link ini Langsung saja saya akan salin ke keyboard Langsung bagikan ke peserta didik gitu Jadi, mereka bisa langsung berinteraksi di sini Nah, kalau misalnya kita mau menggunakan Padlet ini secara apa ya Secara terus-menerus Maka kita bisa memodifikasi link ini menggunakan Bitly ya Tapi itu kembali terserah Anda Dan wallpapernya juga bisa diganti di belakangnya Kita mau pilih apa Mau menggunakan foto sendiri boleh Tekstur pola, warna solid dan gradient juga boleh Saya akan coba untuk ini Supaya agak-agak enak kalau dilihatnya Mungkin saya akan ambil yang gambar mom gitu Karena agak science-science gitu Nah, kemudian Kita bisa pilih juga skema warna Apakah mau terang atau mau gelap gitu Tampak gelap Jadi, karena sudah background-nya saya sudah set Maka ini tidak akan begitu berpengaruh Dan jenis hurufnya juga bisa kita pilih Mau yang seperti apa Mau yang formal Atau mau yang seperti ini juga boleh Bisa dilihat Kemudian di sini kita bisa juga Mengatur setiap postingan Jadi, di sini ada atribusi Apakah tampilkan nama kreator di atas setiap postingan Nah, di sini kita bisa Mengaktifkan atau tidak mengaktifkan Jadi, ketika nanti peserta didik Mau memasukkan postingannya di sini Kita bisa pilih apakah bisa postingannya saja Atau kita harus tetap menampilkan nama mereka Kita bisa men-set langsung mereka harus menampilkan nama Kemudian posisi postingan baru Apakah bagian pertama atau yang terakhir Ini bisa kita pilih Nah, saya biasa pilihnya yang pertama Kemudian, apakah kita mengizinkan peserta didik lain Atau peserta lain itu untuk berkomentar di postingan itu Ini terserah Bahwa dikomentari atau tidak Jadi, ini bermanfaat ya Kalau dia peer-to-peer review gitu Nah, kemudian ini kita bisa kasih reaksi gitu Apakah bisa dikasih bintang, upvote, atau sukai postingan Ini bisa kita pilih ya Berikan postingan bintang 1, 2, 3 Atau voting, atau sukai gitu Ini bisa diberikan juga gitu Ya, biasanya lebih seru kalau kasih bintang ya Nah, selanjutnya di padat ini Serunya adalah karena mungkin tujuan utamanya adalah untuk pendidikan ya Jadi, kita juga bisa mencari konten gitu Jadi, ketika misalnya si peserta itu nanti Memasukkan konten, menambahkan konten Maka, bisa kita atur apakah memerlukan persetujuan kita Dan juga kita bisa menyaring kata-kata buruk gitu Dengan emoji lucu dan sebagiannya gitu Nah, jadi kalau saya sih biasanya Saya nggak usah memerlukan persetujuan Mereka bisa mengupload apa aja Tapi saya akan syaring kata-kata lucu Eh, syaring kata-kata buruk gitu Nah, kemudian setelah ini selesai Maka kita bisa buat lanjut Nah, sekarang siap melanjutkan Kirimkan isi hati Anda Mulai memposting Nah, tablet untuk satu kelas sudah selesai Dan sekarang Kita ingin menambahkan satu materi di dalam Misalnya kita single klik Tambah-tambah Kemudian ini terlihat ya Accidental teacher Nah, kalau nanti peserta didik yang memposting Maka mereka akan kelihatan juga namanya siapa Jadi, misalnya gini Saya ingin menambahkan Part of respiratory system Sorry, system Jadi, bagian dari respiratory system Jadi, misalnya saya ingin menambahkan Di sini kita bisa menambahkan instruksi Yang lebih lanjut Serunya di sini kita juga bisa mengupload Berbagai hal ya Bisa video, bisa foto, dan lain sebagainya Atau bisa menambahkan link Seperti ini ya Dan juga mencari langsung dari website gitu Part of respiratory system Jadi, kita bisa langsung lihat Nah, kita mau lihat gambar Oke Nah, seperti ini Kita bisa tambahkan gambarnya Langsung di sini Seperti itu Nah, kemudian bisa kita tambahkan yang lainnya Dan juga kita bisa pilih Yang lainnya unggah Merekam audio, menggambar Atau menambahkan padlet di dalamnya juga bisa Menambahkan lokasi Merekam radio, kamera Bahkan merekam layar Tautan, YouTube, dan sebagainya Seperti itu Jadi, memang ini bisa mengajak Atau motivasi peserta didik Untuk lebih ini ya Untuk lebih kreatif gitu Di dalam padletnya Nah, kalau misalnya nantinya Saya ingin Membagikan ini ke kelas yang lain Maka saya akan Klik sebar Sebar Nah, sebar ini seperti share ya Bagikan ke yang lain Seperti itu Nah, kita punya banyak pilihan Jadi, misalnya bisa menambah anggota Atau Kalau nggak mau tambah anggota Kita bisa juga langsung salin tautan Atau memberikan kode QR Kemudian kita bisa Sematkan di blog Atau website Melalui email Facebook Bahkan bisa dibagikan di Google Classroom Seperti itu Dan disini juga kita bisa Mengubah privasi Apakah pesertanya nanti Boleh Secara rahasia Atau hanya boleh ditambahkan Anggota Atau boleh Dilihat oleh publik Kalau nanti dilihat publik Maka padlet ini bisa dicari Di Akun padlet yang lainnya Jadi, ini bisa kita ubah Dan biasanya sih Saya juga pengguna Nanti bisa menulis Karena peserta didik Kan penting Bisa memasukkan Konten ke dalam Dan Padlet disini Seperti yang saya Katakan di awal Biasanya saya menggunakannya Yang versi gratisnya Jadi Nggak apa-apa Hanya dapat jatah Tiga tablet Eh, tiga tablet Tiga padlet Nah, nantinya Setelah selesai Saya akan menghapus padlet tersebut Tapi Biasanya bisa kita Bukan biasanya sih Tapi Biasanya saya akan Menyimpan sebagai gambar Atau menyimpan sebagai PDF Jadi, saya tetap punya Rekamannya gitu Recording Atau dokumentasi Dari si padlet Yang pernah saya pakai Dan itu bisa menjadi Salah satu bahan Penilaian nantinya Atau bisa langsung kita cetak Juga boleh Nah, disini saya akan langsung Salin tautan ya Salin tautan Dan saya akan buka Satu jendela penyamaran Ini Oke, saya mau lihat Tablet Eh, kok tablet lagi sih Padlet saya Yang tadi padet Si accidental teacher Nah, ini saya Ini masuk sebagai Peserta dedik ya Ini Di Di jendela samaran Nah, saya mau buat Ini tetap menjadi anonim Kenapa? Karena saya nggak masuk Gitu Karena kan tadi memang Settingan saya publik Gitu Ya Jadi Saya di judulnya ini Kita bisa buat Misalnya namanya Sari So, jadi jawabannya bisa Saya mention Misalnya Seperti ini Nah, kemudian saya bisa Tambahkan Misalnya File yang penting Untuk jawaban saya Misalnya Saya bisa buat Lang Saya mau gambar aja Dimasukin Oke Ini dia Nah Oke Nah, ini yang tadi ya Bisa dinilai juga Apakah bintang 1 Bintang 2 Atau bintang 5 Gitu Jadi bisa buat voting juga Gitu Sekarang saya mau tutup Oke Nah, ini dia di Si Di Padlet guru Di accidental teacher tadi Nah, dia akan ada disini Dan tadi kan kita sudah set bahwa Jawaban yang terbaru itu Akan ada di Yang paling awal Bukan paling akhir Nah, jadi semakin lama Nanti semakin banyak Jawaban atau Posting yang terbaru Yang akan masuk Seperti itu Nah, setelah ini Kita bisa langsung Memulai kelas deh Jadi tinggal disebar aja Ke peserta didik Dan kelasnya bisa di running Gitu Seperti itu Kemudian kita balik ke Padlet Nah, setelah balik ke Padlet Maka kita akan lihat Inilah kelas kita tadi Satu Kalau kita mau hapus Misalnya mau buat kelas baru Tinggal klik tanda titik 3 Kita bisa langsung copy link Ini kalau mau dibagikan lagi tadi ya Bisa arsipkan Anda juga bisa hapus Padlet Demikian tadi caranya Bagaimana kita menggunakan Padlet Di dalam kelas Serta kita bisa mengakses Fitur-fitur yang disediakan Padlet Sekarang terserah Anda Ingin menggunakan Padlet Secara berbayar Ataupun gratis Dua-duanya sah-sah saja Tergantung kebutuhan Nah, untuk bentuk-bentuk Padlet Yang seperti saya janjikan tadi Anda bisa cek di deskripsi di bawah ini Anda bisa lihat bagaimana Bentuk Padlet Dalam bentuk wall Atau dinding Ataupun dalam bentuk kronologi Dan sebagainya Demikian video saya kali ini Jika Anda merasa video ini bermanfaat Silahkan subscribe Like dan komen di bawah Kira-kira platform apa lagi Yang bisa kita demonstrasikan di sini Dan jika Anda tertarik Untuk sama-sama dengan kami Belajar mengenai bagaimana penggunaan teknologi Di dalam kelas Ataupun isu-isu pendidikan lainnya Silahkan follow IG Atau Instagram Marsi Ajar Dan kita tunggu berita-berita selanjutnya Untuk sama-sama berkembang Saya Miss Saripamit Sampai jumpa di video selanjutnya Bye